Pertanyaan Anda? Saya suka. Saya tertarik. Ya. Mungkin, tapi tidak berhubungan. Tidak, saya menurut saya... 2015 bisa teman-teman saksikan di grafis ini 544. 2016 502. 2017 734. Ketika ada Piala Dunia 2018, teman-teman saksikan. Berlipat-lipat, FIFA mendapatkan penghasilan. Oke, guys. Ulang coba-coba. Ya, teman-teman. Sorry to say. Agak kemalaman aku upload video. Karena aku baru saja sampai ke rumah. Kemudian aku langsung buat video. Kenapa? Karena ada 3 topik penting yang ingin aku sampaikan kepada teman-teman. Yang pertama apa? Teman-teman masih ingat kan? CPC. Investor yang ingin menggelontorkan dana segar kepada La Liga. Tetapi kerjasamanya itu berlangsung 50 tahun. Masih ingat kan? Masih ingat? Pasti masih ingat. Kabarnya, teman-teman. Seiring berjalan yang Messi pergi. CPC tidak akan menggunakan proposal perjanjian 50 tahun. Nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas. Ini menarik ya, teman-teman. Kemudian yang poin kedua. Kita bakal membahas tentang Piala Dunia. Dikabarkan akan dilangsungkan 2 tahun sekali. Ini pro kontra. Ada yang dukung, ada yang tidak. Nanti kita bahas lagi. Yang ketiga, kita bakal membahas Luke de Jong. Apa sih makna Luke de Jong ini ke Barcelona? Dari sisi taktikal ya, teman-teman. Nah, itu di belakang. Lagi diperkenalkan Luke de Jong di FC Barcelona. Nah, kita masuk poin pertama. CPC, La Liga, dan ada kaitannya dengan Laporta Messi. Apa disampaikan oleh manajer umum CPC? Ini aku baca dari media luar ya, teman-teman ya. Manajer umum dana CPC menegaskan bahwa perjanjian dengan Liga akan berlaku untuk jangka waktu 8-10 tahun. Bukan 50 tahun. Juan Arbit menambahkan. Juan Arbit ini manajer umum dana CPC ya, teman-teman. Menambahkan. Kami akan meninggalkan La Liga setelah lebih dari 5 tahun. Apakah ini benar atau tidak? Belum aku cross-check secara dalam. Tetapi, ini diberitakan oleh media-media luar. La Liga juga belum meriliskan. Nah, artinya apa? Sesuai dengan judul video ini, teman-teman. Laporta menang. Menangnya apa, teman-teman? Dengan Laporta tidak menyetujui kontrak Barcelona dengan CPC ataupun Real Madrid dengan CPC membuat posisi dari CPC itu turun. Kenapa? Dua orang ataupun dua tim Barcelona, Real Madrid sebagai penyumbang keuntungan besar bagi berlangsungnya La Liga. Jadi, dua tim tersebut tidak mendukung CPC. Sama saja, CPC membunuh diri untuk tetap berada untuk tetap melanjutkan kerjasama dengan La Liga selama 50 tahun. Laporta menang. Florentino Perez menang. Jika berita ini benar, teman-teman. 50 tahun digunting menjadi 8-10 tahun. Dan tidak heran. Tidak heran. Tidak heran. Jika ini benar, berita ini, teman-teman, tidak menutup kemungkinan. Barcelona, jangan terkejut ya. Jangan terkejut. Barcelona akan bergabung ke dalam CPC. Disclaimer. Yang patut kita garis bawahi apa, teman-teman? Laporta, Florentino Perez tidak ingin mendatangani perjanjian kerjasama dengan CPC La Liga. Sebab durasinya yang sangat panjang. Kita belum mengetahui setelah diturunkan durasi dari 50 tahun sampai sekitar 8-10 tahun perjanjian saja. Bisa saja nantinya FC Barcelona menyetujui. Dan Real Madrid juga menyetujui. 8-10 tahun ya Soso masih relatif pendek lah ya. Bukan seperti 50 tahun sampai 2071 sebelumnya, teman-teman. Artinya di sini Laporta dengan strateginya berhasil membuat posisi dari La Liga, membuat posisi dari CPC mereka yang harus mengalah. Bukan Madrid ataupun Barcelona. Ya walaupun pada akhirnya Barcelona harus kehilangan pemain bintangnya. Tetapi di sinilah yang berkali-kali disampaikan oleh Laporta khususnya teman-temannya. Klub ini lebih besar daripada seorang pemain. Jadi Laporta bersama Barcelona bisa menghancurkan hegemoni, pressure, tekanan ancaman yang dilakukan oleh Presiden La Liga. Hapiar tebas kepada Laporta ataupun Barcelona. Walaupun dengan berat hati harus Messi keluar. Kita nggak tahu ke depannya bagaimana. Dengan situasi seperti ini ya teman-teman ya. Tidak menutup kemungkinan seperti yang aku bilang tadi. Bakalan kembali lagi Laporta kepada CPC. Nah perlu teman-teman catat kalau penanti Barcelona gabung kepada CPC itu tidak mengganggu. Tidak mengganggu Laporta, Barcelona, Real Madrid dengan YSL. Tidak akan mengganggu. Itu disampaikan oleh media di luar teman-teman yang aku baca ya teman-teman. Dan ya so tidak ada yang perlu disesal ya. Karena pasti ada yang komen nanti. Wah kenapa baru sekarang ya CPC menurunkan egonya ataupun La Liga menurunkan egonya. Ya realnya seperti inilah. Inilah apa ya teman-teman. Politik dalam tanda petik ya teman-teman. Harus ada yang melawan harus ada yang mengalah. Nah di posisi sekarang La Liga CPC mengalah. Barcelona menang, Laporta menang, Florentino Perez menang, Real Madrid menang. Itu untuk berita dari CPC. Kita masuk ke berita yang kedua teman-teman. Yaitu 2 tahun Piala Dunia. Nah seperti yang teman-teman ketahui tugas khusus diserahkan kepada Arsene Wenger. Arsene Wenger ini memiliki jabatan di FIFA sebagai kepala pengembangan sepak bola secara global. Jadi secara sederhana ya teman-teman ya. Arsene Wenger ini bertugas untuk mengganti aturan-aturan yang mungkin keliru ataupun yang kurang bagus bisa dibaguskan lagi. Contoh, aturan offside. Kan kadang kita lihat di televisi. Siku aja lewat offside. Kemudian baju aja lewat offside, kostum, jersey, dan lain sebagainya. Dan itu akan dirubah oleh Arsene Wenger. Proposalnya udah sampai ke FIFA teman-teman. Itu yang disampaikan Arsene Wenger ya. Kepada media. Dan itu salah satu proyek yang dia inginkan. Dan FIFA dan UEFA juga teman-teman memberikan tugas juga kepada Arsene Wenger. Salah satunya, salah satunya teman-teman terkait tentang Piala Dunia ini akan dilaksanakan selama 2 tahun sekali. Nah, kenapa Piala Dunia ini diselanggarakan 2 tahun sekali? Barusan aku nonton dari Sky Sport teman-teman. Salah satu indikatornya bahwa FIFA, UEFA ingin mendapatkan uang lebih banyak. Itu aja dulu dasarnya teman-teman. Uang lebih banyak yang ingin didapatkan oleh UEFA ataupun FIFA. Kita tarik dari data teman-teman ya. Dari salah satu jurnalis yaitu Karen Maguire. Dia menampilkan dari tahun ke tahun 2015 sampai 2020 penghasilan yang didapatkan oleh FIFA. Dengan Piala Dunia dan tanpa Piala Dunia. 2015 bisa teman-teman saksikan di grafis ini 544, 2016 502, 2017 734. Ketika ada Piala Dunia 2018 teman-teman saksikan. Berlipat-lipat FIFA mendapatkan penghasilan, mendapatkan keuntungan teman-teman. 4.641 dolar. Sedangkan 2019 menurun lagi, 2020 makin menurun. Karena salah satunya pandemi COVID dan lain sebagainya. Dan tidak heran teman-teman, dengan semakin menurunan pendapatan dari UEFA, FIFA terkhususnya. FIFA menginisiator untuk diadakan Piala Dunia ini 2 tahun sekali. Kita nggak bahas dari sisi yang lain-lain teman-teman ya. Kita bahas dari Vior. FIFA dari sisi ini tidak bisa kita pungkiri. Jadi, ingin mendapatkan keuntungan lebih dengan membantai dalam tanda petik stamina pemain-pemain tersebut. Karena main terus, main terus, main terus, main terus. Dengan banyaknya pertandingan, tentunya apa yang diinginkan FIFA? Uang puluh selagi teman-teman. Itu yang mereka harapkan. Karena posisi mereka ini untuk tahun 2020 saja penghasilan mereka sangat rendah teman-teman. Dari 2015, 2016, 2017, 2018 sampai dengan 2019. Sangat-sangat rendah. Dan salah satu yang mereka sampaikan, seperti yang kita tahu, buat lagi banyak kompetisi. Salah satu kompetisi yang mereka buat aja teman-teman yang Piala nggak jelas ya. Liga Champions oke lah. Liga Eropa oke lah. Tetapi ada salah satu UEFA Conference lagi. Yang nggak jelas menurut aku. Yang Vior memang untuk mencari uang. Untuk mencari keuntungan teman-teman. Aneh aja ya. Sekarang sepak bola, indok organisasi sepak bola teman-teman, berorientasi kepada uang. Tapi nggak salah itu. Tetapi ini udah kelihatan banget. Pemain-pemain juga sudah lelah. Terlalu banyak pertandingan. Dan banyak pemain-pemain mengeluhkan hal tersebut. Tapi itu dari yang sisi kontra teman-teman. Aku dari sisi pro, bisa juga mengiakan ini. Dengan syarat apa? Dengan menyusun rapi. Agenda-agenda sepak bola di dunia teman-teman. Kita ambil contoh. Yang tahun ganjil, kita buat di situ turnamen seperti Euro, Copa Amerika, IFC, dan lain sebagainya. Kemudian di tahun genap, kita buat piala dunia. Kemudian turnamen-turnamen yang tidak penting, dihapus saja. Turnamen-turnamen misalnya. Ini menurut aku yang nggak penting ya. Piala dunia antar klub itu apa? Nggak penting banget. Itu out saja itu untuk menambah apa ya? Menit bermain daripada pemain itu sendiri sehingga membuat mereka lebih capek teman-teman. Lebih capek itu sih menurut aku ya. Sebenarnya panjang lagi. Tetapi titik poinnya, ketika pemain itu diberi waktu banyak bermain, membuat mereka juga dari sisi kesehatan nggak bagus. Nah, kebetulan aku concern juga di medis, teman-teman. Tentu itu bakalan membuat metabolisme, keseimbangan daripada tubuh si pemain bola tersebut dengan bermain 2-3 match. Bukan. Dengan bermain 2-3 hari sekali pertandingan, itu bakal membuat otot-otot mereka juga dari sisi aktivitas bakalan terlalu di exposure dan tentunya bakalan banyak membuat pemain-pemain kejadian-kejadian seperti henti jantung ataupun cardiac arrest, pingsan di lapangan. Kalau misalnya ini tidak diatur secara tepat, teman-teman. Dan terakhir, kita bahas Luke De Jong. Yang seperti kita ketahui bahwa Luke De Jong ini, kalau aku baca dari data statistik yang aku kumpulkan, teman-teman, tidak ada satupun nilai statistiknya baik daripada pemain-pemain depan, pemain-pemain penyerang Barcelona. Cuman satu data statistik terbaik yang dimiliki oleh Luke De Jong. Apa itu? Heading. Dribbling, shooting, dan parameter-parameter sepak bola yang lain, teman-teman, kalau kita lihat di website penyedia statistik, Luke De Jong ini hanya satu kemampuannya, yaitu Heading. Yang lain kalah dengan Bradwick, DeFi, Dembele, Kootenho, dan lain sebagainya, teman-teman. Dan ini disinggung oleh Luke De Jong ketika konferensi perkenalan dia. Apa itu? Menurut aku, kata De Jong, menurut aku, Kuman sedang mencari taktik lain. Taktik lain, apa? Tentunya memanfaatkan bola-bola udara. Ini sebenarnya kontraproduktif. Bagi FC Barcelona, teman-teman. Kenapa aku bilang kontraproduktif? Barcelona jarang sekali memanfaatkan permainan bola-bola crossing. Seperti Madrid itu jelas, memanfaatkan bola-bola crossing. Switch play. Kedua, Barcelona ini jarang memanfaatkan bola-bola atas. Ini kontraproduktif, teman-teman. Dan ketiga, teman-teman. Barcelona ini jarang memanfaatkan pre-kick yang menggunakan bola crossing. Sama juga sih, seperti 1, 2, 3. Tetapi yang poin ketiga ini, tentang pre-kick ini, biasanya Barcelona lebih sering memanfaatkan quick free kick. Quick bola pendek yang cepat, teman-teman. Dan bisa saja kontraproduktif yang aku sampaikan tadi ingin dirubah kuman ketika menghadapi tim-tim yang parkir bus. Tim-tim yang sulit dijebol dengan permainan biasa. FC Barcelona, 1, 2 sentuhan ke bawah. Dengan datangnya Luke De Jong, mampu diubah dengan menggunakan bola-bola duel udara, teman-teman. Dan itu juga diharapkan oleh Luke De Jong, teman-teman. Bisa memiliki konektivitas dengan Memphis Devies seperti apa yang dia lakukan di VSV. Dan Luke De Jong juga banyak mengenal pemain-pemain dari FC Barcelona. Dan titik poinnya tetap ya, Luke De Jong hanya satu kemampuannya yang lebih unggul daripada pemain-pemain Barcelona. Lainnya di posisi depan, hanya heading. Yang lain dribbling, kemudian passing, kemudian shooting, XG, lainnya. Paling terendah dari sisi perbandingan dengan penyerang FC Barcelona. Yang menang, hanya heading, teman-teman. Oke, nanti kita lihat bagaimana penampilan Luke De Jong. Dan kalau suka, teman-teman, video ini sudah tahu apa yang harus kalian lakukan. See you in the next video. Bye.